Kasus korupsi dana desa lontar, Kabupaten Cerang, Banten menjadi kasus disoroti publik. Kurang lebih, mantan Kades dan sejumlah anteknya menilap dana desa hingga Rp 988 juta. Yang jadi sorotan, mantan Kades atas nama Aklani disebut habiskan jatah korupsinya dengan foya-foya membiayai karaoke lengkap dengan LC-nya setiap hari. Kabar terakhir menyebut, jaksa menuntut hukuman 6 tahun penjara untuk dijatuhkan pada Aklani. Pasca bersenang-senang habiskan uang korupsi, kini Aklani dilanda panik. Sang mantan Kades pun memohon hakim meringankan hukuman dan mengangkat 4 istri serta 6 anaknya sebagai alasan. Yang menarik, Aklani secara spesifik memohon hukuman penjaranya diringankan menjadi 1 tahun saja. Meski mengakui kesalahannya, Aklani masih mencoba salahkan staf kantor desanya. Aklani menuding, para staf bertindak zolim memanfaatkan kebodohannya untuk tanda tangan dokumen yang tidak dia pahami.